Oke, soal selanjutnya tentang gaya gravitasi Newton. Nah, gaya gravitasi Newton itu diketahui adalah, jadi jari bumi R sama dengan 6,4 x 10 pangkat 6 meter. Dijadiin ke kilo, ini kita ganti aja ya, ini maksudnya bukan pangkat 6, ini maksudnya pangkat 3 ya. Jadinya ini kita ganti jadi pangkat 3. Kalau misalnya dia kita ubah ke kilo, jadinya 6,4 kilometer, ya kan? Terus, maka kelajuan lepas roket berarti yang ditanya itu adalah V lepas. Nah, jadi V lepas itu rumusnya adalah akar 2 x G x R. Nah, ini adalah rumus kecepatan lepas. Tinggal kita masukkan angkanya, berarti akar 2 x 10 x 6,4 kilometer, ya. Berarti ini jadinya, ini kita kalikan 2 x 64. Nah, ini gimana supaya mudah kita mengakarkannya. Jangan dikalikan semua, ya. Jadi, kita harus melihat peluang gimana yang jalan kita tuh mudah, gitu. Jadi, ini bisa nih, kita akarkan 6,4 ini, kalau kita akarkan adalah 8, 2 itu kan nggak bisa, berarti 2. Satunya adalah kilometer per sekon. Jadi, V lepas itu jawabannya adalah 8 akar 2 kilometer per sekon. A, ya.